Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah amma ba'dah Saudaraku kaum muslimin dan musliman yang kami muliakan Kita ingat akan sebuah petunjuk Nabi SAW Dimana Nabi SAW memerintahkan kepada kita semua untuk menjaga zikir pagi dan petangnya Nah diantara zikir di pagi harinya diantara bacaan atau zikir tersebut Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin sallallahu alaihi wassalam nabiya Aku rida Allah sebagai Tuhanku Dan Islam sebagai agamaku Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Sebagai Nabi ku Diantara zikir yang tadi kita dengarkan Salah satu prinsip yang harus kita ingat selalu Raditu billahi rabbah Aku rida Allah itu sebagai Tuhanku Maka prinsip inilah Yang semestinya Setiap waktu dan detik Minggu, bulan dan tahunnya Dalam kehidupan dunia ini yang kita cari adalah Raditu Allah subhanahu wa ta'ala Maka sejenak saudaraku Di sekempatan kali ini Mari kita Mengingatkan kepada kita semuanya Untuk mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala Bukan keridoan manusia Ada sebuah cerita Yang mungkin semua kita sering dan bahkan membaca dan mendengarnya Pada suatu hari Ada seorang tua Bersama anaknya Yang masih kecil Membeli seekor keledai di sebuah pasar Selesai mereka membeli keledai yang mereka inginkan Mereka pun kembali Dengan membawa seekor keledai yang baru saja mereka beli Di tengah perjalanan saudaraku Orang-orang Di sekitar mereka melihatnya Sembari mereka saling berbisik Rupanya Mereka mencermu'ah Orang tua tersebut Yang menunggang Keledai yang baru saja dia beli Sementara Anak kecilnya Berjalan kaki Menuntun Keledai Kemudian Sementara Orang-orang Yang di sekitar mereka Kembali Mengatakan Tega-teganya Anak sekecil itu Disuruh jalan kaki Menuntun keledai Sementara orang tuanya Menaiki kuda yang baru saja mereka beli Akhirnya Saudaraku Orang tua tersebut Turun dari keledai tersebut Dan memerintahkan anaknya Untuk menaiki keledai tersebut Sementara Orang tuanya Berjalan kaki Menuntun keledai tersebut Namun Lagi-lagi orang-orang Yang melihat mereka Juga Mencemo'ahnya Dasar Anak kecil yang Tidak tahu diri Orang tua yang Sudah tua rentah Malah disuruh Jalan kaki Jalan kaki Dan menuntun Keledai Begitulah Celotehan Dan Cemo'ah Yang mereka alami Kali ini Orang tua Dan anaknya Yang masih kecil Berjalan kaki Bersama-sama Sembari menuntun Keledai yang mereka Baru saja beli Namun Saudaraku Tetap saja orang-orang Yang melihatnya Mencemo'ahnya Bahkan dengan mengatakan Buat apa Beli keledai Kalau tidak Dinaiki Atau ditunggangi Terakhir Apa yang terjadi Saudaraku Orang tua Dan anak Yang masih kecil Tersebut Sama-sama Menaiki Dan menunggangi Keledai yang Baru saja mereka beli Dan sekali lagi Apa yang mengejutkan Saudaraku Dan apa yang terjadi Ternyata itu pun Tetap Mengundang Komentar negatif Mengundang Celotehan Dan cemo'ahan Yang negatif Dasar Kalian semua Tidak ada Kepribinatangan Keledai yang kecil Seperti itu Dinaiki berdua Saudaraku yang kami muliakan Apa yang bisa kita ambil Pelajaran Atau hikmat Dari kisah yang sederhana Di atas tersebut Coba Perhatikan Kehidupan yang hari ini Kita jalani Saudaraku Yang penuh Dengan Lika-liku Permasalahan Dan segala Hal-hal Yang mewarnai Dalam kehidupan kita Bahkan Nabi S.A.W. Sebutkan Usia kita hari ini Tidak akan lebih dari 60-70 tahun Saudaraku Tidak akan lebih dari 60-70 tahun Artinya Coba perhatikan Kehidupan kita Kali ini Yang mungkin Sejenak Dan sementara Kalau kehidupan Yang hari ini Kita jalani Hanya Berpusat Terhadap Apa kata Orang Justru Ya kita Rasakan Kehidupan itu Semakin Lelah Dan semakin Letih Bahkan Jua kita Tidak akan Tenang Saudaraku Karena apa Karena kehidupan Yang Nabi Sebut Singkat Dan sesingkat 60-70 Kalau seandainya Kehidupan ini Kita berpusat Hanya kepada Apa kata orang Apa kata manusia Yang ada di sekeliling kita Pasti dan pasti Kita akan merasakan Ketidaktenangan Kita akan Merasakan Letih Dan lelahnya Kehidupan ini Dan justru Tidak tenang Maka hidup Kita akan Sangat Melelahkan Saudaraku Sebab Saudaraku Sekian banyak Orang-orang Yang ada Di sekitar Kita Manusia Yang ada Di sekeliling Kita Yang kita Jumpai Yang kita Temui Itu Sangat Beragam Keinginannya Dan kemauannya Saudaraku Bahkan Satu orang Saja Yang kita Temui Dan kita Jumpai Bisa Jadi Ia memiliki Beragam Dan bermacam Keinginan Dan kemauan Bahkan Pun terkadang Berubah-ubah Apa yang dia Inginkan Dan dia Ingin Maui Oleh Oleh Karenanya Saudaraku Yang kami Mulihakan Sekali Lagi Ambillah Pelajaran Dari Kisah Yang tadi Kita Sebutkan Yang singkat Maka Oleh Karenanya Imam Ash-Syafi'i Rahimah Allah Jalla Wa'ala Beliau Mengungkapkan Dalam Sebuah Ungkapan Beliau Menyebutkan Mencari Keridoan Manusia Atau Ridonya Manusia Goyatun Sebuah Tujuan La'tudruk Yang tidak Bisa kita Gapai Atau Yang tidak Bisa kita Capai Karena Sekali Lagi Keinginan Dan Kemauan Semua Yang ada Di keliling Kita Manusia Itu Beragam Macam Macam Keinginan Kemauan Oleh Katanya Saudara Aku Yang kami Muliakan Agar Hidup Kita Yang hari Ini Kita Jalani Lebih Ringan Lebih Tenang Lebih Mantap Maka Hidup Ini Saudara Aku Harus Kita Pusatkan Apa Kata Allah Sekali Lagi Agar Hidup Ini Semakin Mantap Semakin Bahagia Semakin Senang Dan Tidak Letih Maka Kehidupan Kita Ini Harus Kita Konsep Harus Kita Pusatkan Terhadap Apa Kata Allah Bukan Apa Kata Manusia Sebab Saudaraku Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hanya Satu Allah Sebutkan Sendiri Dalam Al-Quran Kul Kulhu Wallahu Ahad Katakanlah Allah Itu Satu Esa As-Samat Dialah Tempat Kita Bergantung Semua Kebutuhan Semua Keinginan Kita Itu Tergantung Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu Satu Nizat Yang Maha Esa Dan Maha Kuasa Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kuasa Atas Segala Sesuatunya Dan Kita Juga Faham Apa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapkan Apa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inginkan Dan Apa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senangi Tidak Pernah Berubah Sejak Dulu Hingga Sekarang Bahkan Saudaraku Hingga Hari Akhir Atau Berbangkitnya Hari Kiamat Keinginan Kemauan Apa 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 Allah Ingini Apa Yang Allah Senangi Sekali Lagi Tidak Pernah Berubah Sejak Dahulu Hingga Sekarang Baik Dalam Masalah Keyakinan Baik Dalam Masalah Ibadah Baik Dalam Masalah Akhlak Dari Dulu Hingga Sekarang Tak Pernah Berubah Coba Pertanyakan Kepada Kita Masing Masing Saudaraku Berbedahkah Tauhid Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Minta Dari Kita Dulu Dan Sekarang Berbedahkah Solat Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuntut Kepada Kita Dulu Hingga Sekarang Berbedahkah Setandar Pakaian Kemudian Pergaulan Kemudian Makan Dan Minum Dan Yang Lain Sebagainya Yang Allah Ridahi Dan Yang Allah Inginkan Sejak Dulu Hingga Sekarang Semuanya Saudaraku Tidak Ada Yang Berubah Sejak Dulu Hingga Sekarang Saudaraku Yang Kami Muliakan A'azani Allah Wa Iyakum Jamiah Kalau Kita Sudah Memahami Bahwa Hidup Ini Supaya Tenang Bahagia Maka Pusatkan Itu Apa Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bandingkan Perbedaannya Saudaraku Orang Yang Hidup Dengan Standar Berbeda Berbeda Dengan Dengan Kekuatan Allah Subhanahu Ata'ala Akan 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 Mengiring Manusia Yang Ada Di Sekitar Kita Untuk Ridha Kepada Kita Semua Namun Sebaliknya Kalau Kata Bukankah Petunjuk Nabi Kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengajarkan Kepada Kita Semua Nabi Bersabda Manil Manil Tamasa Ridha Allah Bisakhatin Nas Barang Siapa Di Antara Kita Yang Tua Yang Muda Yang Laki Laki Yang Perempuan Siapa Saja Di Antara Kita Mencari Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bisakhatin Nas Meskipun Manusia Murka Dan Marah Kepada Kita Apa Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sadaraku Radiyallahu Anhu Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Meridha Orang Tersebut Wa Ardha Anhun Nas Dan Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Menjadikan Manusia Itu Allah Akan Giring Manusia Itu Yang Ada Di Sekitar Kita Itu Ridha Kepada Kita Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melanjutkan Wa Manil Tamasa Ridha Nas Bisah Hatillah Dan Siapa Saja Di Antara Kita Yang Tua Yang Muda Yang Masih Kecil Laki Laki Perempuan Yang Berkulit Hitam Yang Berkulit Putih Mencari Keriduhan Manusia Bisah Hatillah Dengan Dia Melakukan Atau Berbuat Yang Dengan Perbuatan Sebut Mendatangkan Murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Katakan Sakhitallahu Alaihi Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Murka Atasnya Wa Askhata Alaih Innas Dan Dengannya Allah Akan Kirik Manusia Yang Ada Di Sekeliling Kita Akan Murka Dan Marah Kepada Kita Semuanya Karena Apa Karena Kita Salah Berpijak Dalam Kehidupan Ini Karena Nabi Berpesan Pusatkanlah Hidup Kita Yang Hari Ini Sesaat Dan Pendek 60 Sampai 70 Tahun Agar Bahagia Dan Mantap Pusatkanlah Hanya Apa Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Apa Kata Manusia Sebab Apa Saudaraku Sekali Lagi Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zat Yang Maha Yasa Di Sisinya Seluruh Kebaikannya Di Sisinya Seluruh Azabnya Orang Yang Berdapat Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Akan Mendapatkan Kebaikan Dunia Dan Akhirannya Dan Orang Yang Mendatangkan Murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Sisi Allah Itu Ada Azab Di Dunia Azab Di Kubur Dan Kemudian Azab Di Akhirat Karena Di Sisi Allah Semua Kebaikan Semua Azab Ada Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Sekali Lagi Kepada Kita Semua Apa Yang Allah Inginkan Yang Allah Mau Sekali Lagi Dari Dulu Hingga Sekerang Itu Tidak Pernah Berubah Rubah Saudaraku Tapi Kalau Seandainya Kita Hanya Berpusat Kepada Apa Kata Orang Kita Akan Bingung Karena Setiap Manusia Itu Memiliki Rakyun Pendapat Keinginan Bahkan Bermacam Macam Dan Beragam Dan Justru Juga Keinginan Dan Kemauan Mereka Itu Berubah Rubah Dan Berubah Perhatikan Apa yang Allah Perintahkan Kepada Kita Tentang Solat Yang Allah Tuntut Dari Kita Solat Lima Waktu Adakah Perubahan Dari Apa yang Allah Tuntut Kepada Kita Semua Dulu Hingga Hingga Sekarang Keyakinan Yang Hari Ini Kita Dituntut Alih Allah Untuk Meyakini Mentuhidkan Allah Apakah Ada Berubah Dulu Hingga Sekarang Maka Oleh Karenanya Saudara Aku Yang Kami Muliakan Kami Mengajak Kepada Diri Kami Dan Kepada Kita Semuanya Agar Hidup Ini Tenang Bahagia Sekali Lagi Pusatkan Tujukan Apa Kata Allah Bukan Apa Kata Manusia Agar Ini Semakin Mantap Prinsip Ini Karena Itulah Yang Selalu Diulangi Dan Diajarkan Oleh Nabi Setiap Harinya Raditu Billahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabil Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Ya Oleh Karenanya Angkat Kedua Tangan Kita Minta Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Allah Berikan Taufik Dan Agar Allah Mantapkan Kehidupan Kita Ini Hanya Mencari Rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu Ta'ala A'lam Subhanak Allahumma Wabihamdika Suhadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astag Turukah Wa Atubu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K.